Oke guys, kita masukin ke game pertama ya Antara RSVM Y melawan tim Haak Bagus banget guys ya yang mana pasukan RSG melakukan pemantauan terlebih dahulu yaitu stong yang berada di disini ada kombo Louis Alfa disini ketahanan daripada grob tidak begitu tinggi kalau dia diberikan damage dalam kawasan jungle yang dah ditingkatkan 20% mungkin dia boleh untuk dicatuhkan dari draftnya sih sama-sama kuat bis kedua timnya saja berikan info posisi pasukan tim hak di dalam di kawasan jungle mereka untuk RSG saya expect mereka gerak agresif di early game ini dapatkan level 4 sudah semestinya itu menjadi keutamaan mereka terlebih dahulu dan manfaatkan wild charge peliga itu untuk membantu mereka bukan setakat survive early game tapi bina lead yang mereka mampu mendapatkan tersebut tapi mudah nak buat saya rasa macam kembali untuk tim hak tim hak yang kena menangkan early game betul-betul sebab diorang bermain dengan Alfa sama-sama udah level 4 ya jangkernya karena ada masalah yang besar dah kalau nggak salah kedua junglernya dari PH semua guys mid lane Maimah memang ada lebih kuat di bahagian early game sementara untuk Roma pun bagi saya 50-50 juga kedua-duanya dekat late game tak telah terlalu kuat cuma Farsah dengan Xbox ni lah late game memang sangat-sangat lepas bawang kepada pasca RSG boy inside kita lihat Noir daripada awal tadi dia duduk rapat saja dekat bagian atas dia ingin mendapatkan level 3 dengan cepat dan terus tergerak di bagian tengah sebab ke semua ahli pasukan tim hak boleh mendapatkan level 4 serta merta untuk memulakan team 5 yang akan bergerak penuh go penuh go penuh go penuh go Hai benar-benar saya tapi main marah sampai dengan iris petri-petri kena merjuban asyata berkombol dengan lika tidak berjaya pas mati ya bisa ada tumpah laksisa nanti memartuhkan benda ratusan mencari jauh-jauh apa sih harusnya tapi jauh-jauh dari atri dengan sangat-sangat enak setelah iris berjaya untuk berpaksud juga yang pertempuran tersebut dua berbalas satu tetap untuk imhak penggunaan retribution yang tidak terburu-buru disebabkan tiada Van Gogh sebentar tadi sebab penggunaan apabila melihatkan pasukan Team Heart mendapatkan kekuatan yang lebih baik banyak jauh-jauh yang telahpun disempurnakan seperti satu benda ialah iris mengejar wings-by-wings yang dikeluarkan oleh Izan Amin sebentar tadi menghalau daripada kredit ekstrak tersebut daripada terus-menerus memberikan damage Amin ini satu decision making await daripada Maima berikan kebaikan belakang terus usirkan Van Gogh terlebih dahulu menyebabkan teamfight di kawasan tertentu jadi lebih mudah untuk Tim Heart namun RZ tiap pulang dengan Izan Amin 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 yang tidak berlaku Tim Heart berjaya untuk mendapatkan satu rotasi yang sangat-sangat yang sangat-sangat pantas execution yang mudah dan sangat efektif dilakukan oleh tim Heart dengan division tersebut sepertinya paskan now reggie bermain ikut buku mereka lalu dekat laluan yang sama tapi paskan Tim Heart sendiri dan mulai terkendali sebut oh mencure untuk mengangkat dengan onward Tapi tidak berjaya berat mana... berat mana... berat mana... maima 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 aduhlah... Mahima kehilangan nyawanya dengan penggunaan Pedal Strike Tapi tenang saja Saya dapat rasa memang dalam game ini Mahima agak sukar untuk hidup sendiri Lebih kepada digunakan diversion Kalau dimati pun tak apa Asalkan rotasi berjaya untuk dilaksanakan Kami dengan rotasi yang dilaksanakan awal tadi itu sangat-sangat efektif Mendapatkan kill ke atas lo leal Menambatkan lagi durasi farming beliau nak Dibandingkan dengan second feather of heaven Sebagai itemization pertama Telah pun dilengkapkan di antara kedua-dua goal lineer ini Perbezaan sebanyak 500 goal Sedangkan dinikmati oleh Saken Tapi terlampau awal untuk kita nak menentukan Total kedua ya Eh itu lo leal Astaga mati lagi guys Aduh Mana Saken cepat banget lagi guys ya Yang mana memberikan masalah besar untuk Moskow itu Bertahan secara bersendiri Sekarang ini penerbangan yang agak awal dari Iris Tapi lihatlah bagaimana Mahima juga memberikan tekanan daripada jarak jauh Iris 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 itu bang guys Hmm kan Janus lah yang dapat Lihat sempat geprek Lah Hah Saken Astaga Astaga langsung mati guys Apa guys Baru hidup turun lagi lho Leal's Dan saya rasa Warna itu Saken menggunakan Peerify nya barangkali Sebab saya tak nampak ada full teamfight tadi Dan mati buat kali yang ketiga Tiga Tiga mati lima minit Not a good Tiga ribu Goal yang telah pun diberikan oleh Pasukan Team Heart Ya Sebenarnya Lo Leal perlu untuk set warna game sama ada Lo Leal tak dijaga pun tak boleh juga Sebab ada berikan bantuan juga pada bagian goal lane Tapi Entah mana silapnya Mungkin daripada segi kepongan yang dibuat oleh tim Heart Ini cukup efektif dengan adanya Diversion Ya Itu sudah semestinya Mars Diversion itu setiap kali ada Di ikut dapatkan untuk cuba Menghalang Lo Leal daripada terus Farming Demi mendapatkan itemizationnya Dan sekarang ini tadi saya cakap pasal 500 perbezaan goal Di antara kedua goal ini Dan sekarang ini telah mencecah Sebanyak 2 ribu goal Leal Saken sedang mendahuli sign Penuh Item penuh Ke atas Lo Leal Jadi RSG menerima tekanan yang besar Kena bersabar Kena regroup balik Kena reset balik Kalau diorang teleport betul itu Kena itu Lo Leal Tapi Mungkin Selamatan perlu untuk dijaga terlebih dahulu Mereka dah dapat link Jadi mereka tak perlu untuk bersikap tamak Fokuskan apa yang berada di depan mata dulu Yang mana turret di bagian tengah Masih lagi belum untuk ditumbangkan Dan sedikit demi sedikit Mereka boleh untuk perlahan beransur Terus menggerakkan diri mereka Dapatkan kelebihan dia tempat yang lain Seperti mana Lo Leal pun dah 3 mati Di sini Jadi Tim Huck hanya perlu untuk kekalkan Perkara tersebut Jiwa Jiwa nak menang itu kena ada Oh Betul Untuk kedua-dua pasukan Dan sekarang ini Jiwa nak menang itu Kena lebih kena ada Dekat RSG sekarang ini Mereka tak boleh nak biarkan Segala kesalahan mereka Kesalahan mereka Kesalahan mereka Terus Dilaksanakan Ataupun berlurasa Kalau tidak Semakin besar Lid yang akan Dialami oleh Tim Huck sekarang ini Izanami Pas banget Setidaknya Janus nya Dapat sih Sebenarnya kan RSG terus saja Mengundurkan diri Membiarkan tata tersebut Sekiranya mereka teruskan Gerakan sebegini RSG tak akan boleh Untuk dapatkan bau objektif Dan perkataan tersebut Bukanlah apa yang sepatutnya Dilakukan oleh pasukan mereka Mereka perlu Untuk lakukan Counting engagement Sekiranya Izanami Diberikan fokus pemain yang lain Perlu untuk masuk Mencari sasaran juga Ke atas tim Huck Dan perkaring Nampas Suki agak sepi Terlaku apa Mereka mengharapkan Dxp ini seperti Xbok Dulu-lulu Venoko Venoko nya ke Aduh langsung mati Yang sudah pun dibuat keribakan Belakang sana Memberikan damage Tetapi Masri tidak mampu Untuk menyelamatkan Venoko Yang sudah pun kecundang Sebanyak 3 kali Dia nak permainan kali ini Yang paling best sekarang ini Second tau Dia free hit gila Sedangkan ada Farsa Sedangkan ada Farsa Ada wildcard Tiga boleh digunakan oleh Storm Ada tombak daripada Lolial Ada sahaja Sumber-sumber yang boleh digunakan Untuk menangkap Second Tapi Again Lead yang dia dah dapat Daripada early game tadi itu Menyebabkan satu Damage output dia besar Kalau orang pergi sekalipun Nak cuba tangkap dia Dekat tagian belakang Again Dia boleh buka entropi Repositionkan diri dia Malah Dia boleh dapatkan Kill pembalasan semula Daripada sesiapa yang cuba Nak dapatkan Nyawa beliau Tepat sekali Sekarang ini Untuk 8 menit pertama 6500 gol Untuk team Hulk Glorious baru ada Item kedua beliau 5 menit ke-8 ini Ada teleportasi yang cuba Terlaksanakan Siapa yang akan datang Tiada nampaknya Dan ini kenapa saya kata Acah-acah saja dah cukup dah Ya Ya mental game yang dimainkan Sekarangnya Ferry Deathstrike pun tak betul-betul Tahan dengan lama Sebab ada apa Lord yang pertama guys ya Tapi saya tak rasa wajar Untuk RSG lakukan kentas Wah Bajar untuk mengangkat seorang pemain Tetapi Lagi dan lagi RSG membiarkan sahaja Mengharapkan bahawa mereka Boleh untuk lakukan defending Tetapi lihat Dengan satu pertahanan Di kawasan atas yang perlu Untuk dilakukan juga Diversion menghantar pemain-pemain Untuk Melakukan clearance dengan pantas Tak sempat untuk Lulis mendapatkan menar Di kawasan atas itu Lord sudah pun muncul Dengan sangat-sangat pantas Benoko level 11 Kawan-kawan Janice 13 3 level Sebenarnya Dia pakai Alpha Bukannya dia pakai Nolan Risau sebenarnya Lead besar Level besar Lord sudah marah Dekat tangan atas Sebagaimana RSG Sakan-sakan Mempertahankan base mereka Kena harap tim Huck Lakukan kesilapan Dan mereka boleh Menghukum tim Huck Andai kata Kesilapan itu Berlaku di pihak tim Huck Ya sekarang ini Iris menunggu saja Black RG4 Untuk ada kembali Hold defense masih lagi ada Tim Huck tak boleh terburu-buru Apabila adanya Hold defense pada saat ini Memnah menghukum mereka Dengan 10,000 gold lead Dengan satu hold defense saja Tapi lihat di bagian tengah Lulis penyawanya sangat-sangat rendah Percubaan terdapatkan Mulakan 10,000 gold away Terdapat gold Tidak nampu untuk bermain benar Apabila begitu Banyak hero yang berjaya Untuk mengenakan counter ke atas diri Beliau Di dalam permainan ini Squire Dress Strike sahaja untuk menahan damage yang pun daripada Louis tapi daripada sudut physical attack tak cukup untuk beliau nak menahan, nak menampung damage yang telah pun dikeluarkan oleh tim H pada minit ke-11 lihat bagaimana tim H berdisiplin tak terburu-buru mereka tahu mereka dah ada lead yang besar jadi mereka back off terlebih dahulu, reset semula dapatkan semua sumber ekonomi tapi memang dilihat-dilihat ini tim H yang bakalan menang sih kalau mereka agak blunder aja ya guys ya itu yang tidak dapat untuk diambil melainkan minion sahaja yang diberikan sakibakinya daripada tim H akan tetapi harus jemuh kalau mereka tak ambil semula pun agak sedikit sukar 11 minit waktu telah berlangsung 9 ribu hampir menyambil 10 ribu gol yang dijarakkan sekarang ini diantara pasukan tim H dan juga RSG Malaysia dan second mendapatkan kedudukan tertinggi efektifnya penggunaan diversion tersebut akan membuatkan pasukan tim H yang lonjat naik daripada segi damage dan antara penyebabnya pasukan tim H boleh berjaya satu persatu daripada tim H mereka teruskan perjuangan mereka pernah kali pastinya insyaAllah sekarang kita tengok bagaimana pemain reaksi bermain ada gini aduh jadi kita bawakan segmen khas saya rasa macam saya ada nak masuk dalam tempat saesatan dah tadi segmen khas itu betapa fokusnya pemain-pemain kita walaupun ada je play e-cam dekat bagian bawah anda boleh tengok tapi kadang-kadang kenapa kita tak tengok semua kita bawakan khas kepada anda tapi apapun update sekarang ini tarut tengah habis roboh untuk tim H dan juga RSG NY segal bawah doang tarutnya waktu ini sesuai lah kalau kot kot mas ada rahsia kemas sebab ini waktu ini memang waktu kita-kita je yang ada di dewan je oh iya kita-kita je lah kita-kita je nah bahaya saya sebenarnya sekarang ini lot mula untuk diserang pemain-pemain pasukan RSG mengharapkan untuk lolos melakukan serangan di kawasan yang berbeza terlebih terlebih dahulu tekanan boleh terlaksanakan repo dengan adanya immortality cuba untuk memecahkan serba sedikit tarik ulur dulu dari pada nuar dan juga jenis terutamanya mereka perlu tutak jenis terlebih dahulu nuar juga jenis dah silap dan nih pdx sudah berdibuka mereka kemom juga sudah berdibuka ini waktu terbaik untuk RSG NY masuk dan timpai lord masih lagi cukupannya lolos lelos 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 lolos astaga yang mortal pecah lelos dan nuar terbiasa banget gila pemain-pemain RSG juga terpaksa untuk bulang masing-masing tak berani lagi lelala ripor hampir ajar guys hampir ajar ripor hampir ajar ripor ya aku izan nami wajah-jah flicker izan nami masih terselamat untuk melarikan diri dari kawasan ini inilah lelaki fake hope tak ada siapa pun mati pun tak tadi itu benda yang baik lah dari segi mikro tapi tak boleh nak sangkal lagi memang semua pelia ini lelaki itulah dia corak permainan dia ekspektasi saya adalah yang jatuh yang tertombang tapi tidak disebabkan kedua-dua power mikro tak ada siapa yang tertombang sekarang ini ripor immortality pecah untuk ripor masalah yang besar viru agak amal juga pecah kali ini ini black dekebom sudah pun berjaya untuk mencapai kawasan yang sepatutnya maimah Yes, yes. Ya, udahlah. Iya, wall charge-nya. Alamak. Masalah yang sangat-sangat besar. Masalah yang luar. Ya, udah bang bang bang, udah bang. Gigi, guys, ya. Bo5, guys. Bo5. Ini baru game pertama, bro. Gila sih. Waktu yang kalah, nanti bakalan pulang, ya, guys. Jadi, ya, kita lihat aja nanti, guys. Silahkan. Kalau ikut rambut, ya, jangan usahkan rambut nyalan, ya, guys. Oke, ya. Kita lanjut ke game yang kedua, guys. Waduh, bye-bye.